Intro Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Arsbun Arief dari Roky Gering Official Forum News Network Saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Roky Gering yang sekarang ini sedang siap-siap untuk terbang kembali ke tanah air tapi oke, kita sempatkan dulu ya untuk ngobrol bersama dengan Bung Roky untuk update berbagai persoalan yang terjadi di tanah air Bung Roky, heboh ini banjir ya di seputar wilayah IKN daerah penyangga IKN itu sekarang ini sangat viral di media sosial tapi bersama dengan itu, kita melihat satu hal yang ironi bahwa seperti dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa anggaran untuk 17 Agustusan itu di IKN itu sekarang ini bengkak tapi Pak Jokowi menjawabnya dengan santai yang menyatakan bahwa ya wajar karena itu perayaannya di dua tempat emang siapa yang nyuruh di dua tempat? ya tentu saja ada soal dengan anggaran tetapi kalau kita lihat bahwa semua peristiwa yang di-upload oleh Pak Jokowi selalu mengandung unsur pameran demikian juga soal pameran untuk merayakan harga mereka di IKN atau bisa ditunda sebetulnya dan status IKN juga belum jadi kota tetapi Jokowi hendak memaksakan itu karena seolah-olah dia tidak bisa menunda rasa lapar dia untuk memamerkan hidangan yang disebut sebagai IKN padahal kita tahu bahwa IKN itu sangat mungkin atau bisa kita pastikan jangan gagal karena ini soal anggaran tapi justru di dalam potensi kegenggaran itu Jokowi bahkan melanjutkan dengan menambah berlipatnya anggaran dengan alasan bahwa ini ada dua event satu di IKN, satu di Jakarta sama aja kan ngapain mesti membuat alasannya kalau semua orang tahu kalau dibuat dua event pasti bertambah tiga kali event berarti tiga kali anggaran tapi masalahnya bukan itu masalahnya mau menghemat apa tidak jadi bukan jadi alasan karena dua lokasi berkanggaran yang bertambah kan bukan itu yang dipersoalkan oleh publik yang dipersoalkan publik adalah Jokowi menambah beban ekonomi karena memaksakan pameran kenikmatan dia pribadi sementara rakyat tidak boleh ada di IKN ikut merayakan kemerdekaan jadi anggaran ini terus jadi ukuran bahwa Jokowi gak ngerti berkita krisis anggaran maksudnya berhemat bukan dengan alasan di dua tempat kalau itu bikin aja di tujuh tempat sehingga alasannya tujuh kali lipat jadi sekali lagi sense of crisis itu tidak ada pada beliau beliau lupa bahwa jumlah orang yang tidak bersekolah jumlah orang yang terlantar jumlah orang yang setiap malam tidur dengan put kosong di Indonesia setiap malam ada 19 juta orang tidur dengan put kosong sementara Jokowi dengan enteng memperlihatkan kemewahan itu di IKN dan ini uang rakyat ini bukan uang yang dimaksudkan untuk membahagiakan rakyat justru merugikan rakyat kalau misalnya IKN ini dijadikan objek wisata lalu semua orang diizinkan untuk ikut serta di dalam kegiatan hari kemerdekaan yang juga sifatnya rekreasi yang gak ada soal orang bisa lihat tuh buktinya apa sebenarnya IKN tapi kan dengan anggaran yang berlebih justru rakyat ditahan atau dihalangi untuk masuk ke IKN karena ada yang disembunyikan disitu kan jadi ini peristiwa-peristiwa semacam ini yang mesti kita bongkar ada apa sebetulnya sehingga Jokowi tidak mau mengakui bahwa ini adalah kemewahan dan dengan alasan bahwa ini adalah tambahan event maka anggaran juga bisa bertambah tapi saya kira ini bang Roki ya Jokowi ini kelihatannya pede ya dia menghamburkan duit untuk 17 Agususan di IKN ini ya karena kan dia tahu bahwa pemerintah itu pemerintahan tahun depan loh ya pemerintahan berikutnya itu bakal dapat duit gede dari rakyat nih karena seperti dikatakan oleh Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto itu kan PPN 12% atau pajak penambahan nilai 12% itu akan mulai diberlakukan pada tahun depan ya tahun depan kan sebentar lagi ya pemerintah tentu bisa datang dengan argumen bahwa toh pajak dinaikkan 1% misalnya tuh dan itu artinya akan dapat 70 triliun iya tapi pemerintah kita mau tanya 70 triliun dapat dari mana ya dari uang rakyat jadi uang rakyat berkurang 70 triliun demi APBN bertambah 70 triliun kan dilema itu yang ada tuh apa yang diperas lagi selain menambah beban pajak ini selalu ada hal yang gak masuk akal pemerintah bilang kami akan dapat tambahan 70 triliun kalau pajak dinaikkan termasuk untuk membiayai IKN membiayai hal-hal yang cepatnya berkesuat tapi pada saat yang sama likuiditas di publik itu kekurangan 70 triliun pada saat rakyat Indonesia tidak mampu daya belinya justru dipajakin dan ini kan ketidakadilan kan kita tahu bahwa pajak itu adalah biaya untuk meningkatkan peradaban untuk keadilan sosial dan sebagainya tetapi di dalam era Pak Jokowi ini pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban peradaban semacam ini yang tidak bisa kita toleri sebetulnya selama kita tidak mampu untuk memberi kritik radikal maka mustinya ada semacam iya semacam pembelajaran Pak Jokowi bikin perlindungan lah itu ngapain naikin pajak padahal kemampuran tidak bertambah kan tetap terlihat modis paritas itu tidak menurun kan jadi beban pajak kita itu disedok justru oleh sektor-sektor yang tidak ada hubungannya dengan kembalinya pajak itu sebagai insentif kemampuran bagi rakyat kan nah potensi pajak tidak bertambah tetapi keinginan pemerintah untuk memaksa menaikkan pajak 1% itu seolah-olah semacam excuse bahwa apapun bisa diselenggarakan dengan taksa jadi kemungkinan kita masuk dalam jebakan ekonomi juga sangat potensial karena di dalam keadaan daya beli turun juga kesulitan ekonomi dari segi kurs kita tetap di pajak kita tetap di pajak disitu ketidakadilannya saya menganggap bahwa pemerintahan ini pemerintahan yang arukan yang tidak punya empati pada rakyat kecil yang menunggu di pojok-pojok jalan mengharapkan BLT tapi pemilu sudah selesai jadi semua hal yang bersifat seperti keburukan politik akhirnya bisa kita tangkap dari arugansi pemerintah untuk sesuka-sukanya menaikkan pajak pada saat yang sama daya beli kita akan menurun pada saat yang sama produksi kita juga tidak bertumbuh dengan naiknya PPN 12% ini kan dapat dipastikan beban hidup rakyat bakal makin berat jangan hanya dilihat 1% setiap kita beli satu tapi kan semua yang kita beli itu semua pasti dipajakin itu mau belanja di di mata-mata terdekat belanja di apalagi di supermarket yang mungkin tidak dipajakin kalau belanja di tukang sayur yang lewat di depan rumah ya tapi yang jelas seperti kita makan di restoran minum semua pajak dan itu akumulasinya akan sangat membebani rakyat semua hal yang dibuangkan pada rakyat melalui perpajakan ini ini semacam perampokan yang melebihi cara-cara kolonial yaitu membuat rakyat tidak mampu untuk mengatur kehidupan ekonominya karena dia bahkan takut untuk memikirkan untuk menabung investasi karena dia anggap bahwa dalam keadaan papa dia masih dipajakin lalu apa yang bisa dia tabung itu dalam keadaan konsumsi dia itu menurun kualitas energi yang dia terima karena makan indometrus setelah jajanan jajanan yang bermasalah pewarna yang dihidangkan di pojok-pojok jalan itu yang juga tidak dikontrol oleh pemerintah jadi kelihatannya ekonomi kita justru yang mengalami beban ganda itu dia harus bayar pajak pada pemerintah pada saat yang sama infrastruktur untuk melengkapi kesehatan masyarakat tidak tersedia pada saat yang sama keinginan rakyat untuk membayangkan akan ada tabungan untuk hari depan anak-anaknya itu juga pupus ini sekali lagi soal pajak ini yang dipromosikan atau sudah ditegaskan untuk dinaikkan itu adalah pengkhinaan terhadap akal sihat publik kan publik tahu bahwa ekonomi lagi turun publik tahu bahwa pemerintah silahkan deh kalau mau ngambil utang lagi itu tapi kasih ke tangan yang rasional jadi kayak keblok publik itu kayak masuk dalam pul desak dalam jalan buntu muter-muter disitu aja lalu mencari jalan keluar dengan mudah yaitu pajak kan gak ada insentif bagi pemerintah untuk kita banggakan kalau dia hanya hidup dengan memajaki rakyat rakyat sendiri kan jadi inovasinya apa untuk menimbulkan rasa percaya diri pada rakyat bahwa pemerintah bekerja untuk melindungi dan memberi kemampuran pada rakyat yang terjadi justru sebaliknya itu rakyat diperas hanya untuk menutupi anggaran ABBN yang bolong yang disebabkan kebijakan yang dulu kan itu soalnya kan jadi rakyat pun mungkin rakyat tidak bisa nangkap kausalitas ini tetapi basernya Joko itu sudah pasti lalu-lalang di media sosial dan mengatakan memang itu yang diperlukan memang itu yang pengorbanan yang harus kita berikan tanpa mereka mengerti mereka juga diperas hingga baser-baser ini juga gak ada masa depan sebetulnya kan jadi kekonyulan-kekonyulan itu yang saya anggap yaudah mau diapain mau diterangin juga dia marah ini baser-baser ini kan marah menurutkan diajak bercanda dia gak nangkap dicirimin satirnya juga dia terlalu dungu untuk baca satir yaudah terima aja nasib bahwa kita ada dalam era untuk memulai kembali akal sehat ketika Jokowi berhenti memegang kendali kepuasaan kalau kita balik lagi ke soal 17 Agus ini memang gak salah kalau banyak yang menilai ini hanya pameran kemewahan tapi juga ada ironinya ini menggunakan uang rakyat contohnya ini yang salah satu yang paling heboh juga itu adalah soal ratusan mobil yang disewa bahkan tadinya diserupat ada seribu mobil mewah yang disewa oleh sekretariat negara dan dibantah katanya hanya ratusan saja walaupun ratusan kan tetap itu duit rakyat dan harga sewanya kan sangat-sangat mahal saya membayangkan sementara Jokowi melenggang ke IKN ada ribuan Alphard yang disewa disitu ya mungkin 25 juta sehari berarti ada kira-kira 25 miliar untuk nyewa Alphard siapa yang akan duduk disitu ini adalah follower dia ya fotografer yang sudah diset untuk memuliakan sudut-sudut yang sebetulnya berantakan di IKN siapa lagi itu dia pejabat-pejabat negara dengan kurangkannya itu tapi kita tahu bahwa seringkali justru pejabatnya yang merasa terpaksa itu mungkin yang merasa lebih enak kalau tidak diundang karena tetangganya dia juga tahu bahwa ngapain pergi ke IKN yang lagi berantakan anak dari pejabat-pejabat ini mungkin pulangnya akan diledek juga oleh netizen di BNEDE masa atau teman-teman supaya itu ngapain sih kalian naik mobil mewah ke IKN itu dan harus menghabiskan anggaran yang yang banyak itu dan itu justru membelah semacam kesetia kawanan sosial sebagian besar melihat lalu-lalang mobil mewah yang sekedar membawa masyarakat kelihatan di situ sementara sepanjang jalan saya lihat kalau setiap kreisnya ke Kalimantan Timur itu jejeran terakhir itu 34 km berjejer itu bisa sampai 27 jam sorry ya 2 hari 28 jam nongkrong di jalan menunggu dilayani SBBU yang juga terbatas itu sementara mereka cuma berupaya untuk dapat margin kecil uang rokok karena itu rela untuk 2 hari menunggu supply BPM di situ kan semua ini membuat kita mengerti bahwa ada IKN yang jadi semacam magnet untuk dipamerkan luar negeri sementara jalan menuju IKN itu kita lihat warung-warung yang berantakan udara yang kotor bergelimpangan bekas-bekas pembangunan truk-truk pengangkut batu bara sawit yang berjam-jam si antar di situ kan ini kontra sekali kan tapi Pak Jokowi mungkin tidak ingin melihat itu waktu dia lewat di situ dia berpaling untuk mengatakan bahwa itulah konsekuensi dari kehidupan rakyat kita konsekuensi yang sebetulnya dihasilkan oleh kebijakan pemerintah yang yang kacau kalau saya sebut Dungu nanti di Om Alina tapi saya mesti sebutkan itu bahwa semua kebijakan yang tidak ditatah dengan baik atau tidak dimaksimalkan unsur keadilannya akan berakhir dengan ketajauan semacam ini oke Bung Roki terima kasih kita sempatkan atau tidak culikan sebentar sebelum Anda take off menuju Dubai sampai ketemu lagi di tanah air dan jangan lupa jangan sampai medal emasnya ketinggalan aman kata biar cukai tidak akan dipajakin oke kelihatan itu yang akan berlangsung dan kita tunggu saja hukum hukum sosiologi itu mermuskan kesimpulannya sendiri dan sekali lagi salam kesehat ini saya warning untuk kembali ke tanah air dan menemukan kembali sesuatu yang real di sana yaitu ketidakadilan sosial dan hilangnya nilai-nilai dalam pergaulan publik kita salam akal sehat sambil membawa medal emas baik bumu roki salam akal sehat dan salam sehat selalu selamat menikmati